Dalam dua bulan terakhir, kasus DBD atau demam berdarah denci di Kabupaten Garut alami peningkatan yang signifikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mencatat dari minggu pertama bulan Maret 2024 mencapai 532 kasus DBD, meskipun tidak ditemukan adanya kasus kematian akibat penyakit DBD. Angka tersebut alami peningkatan 72 persen dibandingkan tahun 2023. Dimana pada bulan Januari dan Februari telah ditemukan 532 kasus DBD, sementara tahun 2023 total sebanyak 786 kasus. Peningkatan kasus DBD dipicu musim hujan yang melanda saat ini. Hasil penelusuran epidemiologi yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap orang yang terjangkit DBD ditemukan jentik-jentik nyamuk di masing-masing rumahnya. Selain wilayah perkotaan Garut yang merupakan endemis DBD, kini penyebarannya terjadi di wilayah Garut Utara, seperti Kecamatan Limbangan, Selaawi, dan Kecamatan Malangbong. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Asep Surahman mengatakan, nyamuk pembawa DBD dapat tersarang di tempat-tempat tak terduga, seperti dispenser, lemari es, tempat bunga, dan tempat minum hewan peliharaan. Untuk itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan pemberantasan sarang nyamuk guna mengurangi resiko penularan. Ini tanya fenomena baru ya, kalau tahun sebelumnya itu agak di kota ya, sekarang menyebar daerah utara, yaitu di daerah kecamatan Limbangan, Selaawi, Malangbong. Dan Limbangan saja sampai awal Maret, kita menemukan 82 kasus di situ ya. Artinya, di daerah utara ini resiko tinggi. Resikonya tinggi. Kemudian untuk daerah, tentunya daerah kota udah endemis ya. Daerah kota tiap tahun ditemukan kita, meskipun jumlahnya sedikit agak berkurang dibandingkan dengan yang di daerah utara.